Ratusan pelaku wisata di Kabupaten Mojokerto mengibarkan bendera putih menyerah pada kebijakan PPKM yang tidak kunjung berakhir. Ya, dan saat ditutup bulan lalu mereka terus merugi dan sampai saat ini mereka mengaku belum mendapat bansos. Pengibaran bendera putih dilakukan para pelaku wisata berbasis desa di empat kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di antaranya wisata air panas pacat, wisata sumber gempong, wisata waduk tanjungan, dan pelaku usaha kreatif kecamatan Trowulan. Bendera putih juga dipasang di lapak PKL di sekitar lokasi wisata. Pengibaran bendera putih dilakukan karena sejak pemberlakuan PPKM para pelaku usaha banyak yang menganggur. Selain harus tetap membayar listrik dan bekerja, dagang kuliner di lokasi wisata juga merugi karena bahan makanan yang busuk. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, minggu pagi, puluhan pedagang sentra wisata kuliner sekota Surabaya akhirnya mendukung kebijakan pemerintah. Pedagang mendukung PPKM lantaran pemerintah kini memperbolehkan rumah makan, melayani makan di tempat. Dukungan ditunjukkan dengan mencopot spanduk penolakan PPKM yang sempat viral di media sosial. Dan menurut kami di SWK ini, di Surabaya, bahwa PPKM yang kemarin itu terlalu membunuh atau mematikan perekonomian di tingkat menengah ke bawah. Terus sekarang menolak, nantinya apa? Sekarang menerima. Menerima? Sekarang menerima karena melalui statement atau berita yang telah dikirimkan oleh Bapak Jokowi yang telah diliput oleh beberapa media. Para pedagang di Jakarta juga menyambut kebijakan baru pemerintah lewat PPKM leveling. Di tempat Jakarta Selatan, pedagang mengaku pendapatan mereka anjlok hingga 70 persen di masa PPKM darurat 3 Juli lalu. Pemerintah akan melonggarkan kebijakan PPKM pada Senin 26 Juli dengan pertimbangan tren harian kasus positif COVID-19 di Indonesia yang menurun dan juga perekonomian Indonesia yang kian menyusut. Sehingga kebijakan pelonggaran ini diharapkan akan kembali menstabilkan perekonomian nasional. Namun, apakah keputusan ini dapat menjadi angin segar bagi kedua sektor, baik ekonomi maupun kesehatan? Berikutan CNN Indonesia